Wijen putih memiliki aroma yang lebih ringan dan memiliki cita rasa gurih dengan sedikit rasa manis Wijen umumnya dijadikan tambahan berbagai makanan seperti salad dan kue atau dijadikan taburan pada nasi dan mie Terdapat beberapa jenis wijen yang biasa kita temui seperti wijen putih, wijen hitam, dan wijen coklat atau emas Di antara ketiga jenis tersebut, wijen putih dan wijen hitam merupakan wijen yang paling sering digunakan Kira-kira apa saja perbedaan wijen putih dan wijen hitam? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Warna Perbedaan utama wijen putih dan wijen hitam terletak pada warnanya Warna hitam pada wijen hitam karena kulitnya enggak dikupas dan juga dari zat antosianin yang terkandung di dalamnya Sementara pada wijen putih, kulit atau selubung pelindung telah dibuang selama proses pembuatannya Selain itu, wijen hitam memiliki kadar abu yang lebih besar dibandingkan dengan wijen putih Rasa Selain dari segi tampilan, rasa wijen hitam dan wijen putih juga berbeda Wijen hitam memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat daripada wijen putih Wijen putih memiliki aroma yang lebih ringan dan memiliki cita rasa gurih dengan sedikit rasa manis Penggunaan Perbedaan rasa wijen putih dan hitam membuat keduanya juga memiliki fungsi yang berbeda dalam makanan Wijen putih cocok dijadikan pelengkap hidangan baik sebagai taburan maupun sebagai penambah rasa seperti saus, bumbu, dan salad dressing Beberapa kudapan khas Indonesia juga banyak yang memakai wijen putih Sedangkan wijen hitam biasa dimanfaatkan sebagai topping makanan, selai, atau olesan roti, isian berbagai macam roti, dan kue Wijen hitam mungkin memang tidak banyak digunakan pada masakan Indonesia Akan tetapi wijen hitam kerap dipakai pada beberapa jenis kudapan dan masakan dari Tiongkok Nutrisi Biji wijen hitam mengandung lebih banyak zat besi, vitamin, dan serat dibandingkan biji wijen putih Meski begitu, keduanya sama-sama memiliki kandungan mineral yang tinggi Mengonsumsi wijen hitam juga bisa mencegah penyakit diabetes karena dapat mengurangi gula darah lebih cepat dan mampu meningkatkan fungsi sel beta pankreas Biji wijen juga bisa dijadikan alternatif ketika seseorang alergi terhadap susu sapi Biji wijen dapat dijadikan olahan susu seperti susu almond dan kedelai, serta memiliki kandungan kalsium yang tinggi Nah kids, itulah beberapa perbedaan wijen hitam dan wijen putih yang dihimpun dari berbagai sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids Bye bye